Sebagai upaya memperkenalkan kawasan wisata Danau Sipin yang ada di kota Jambi, sejumlah kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah kota Jambi. Yang salah satunya yakni perlombaan pacu perahu dan ketek hias yang diselenggarakan pada Sabtu 5 November 2022 sore di res area Danau Sipin. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kito. Sabtu 5 November 2022, pemerintah kota Jambi mengadakan sejumlah kegiatan. Seperti lomba pacu perahu dan ketek hias, dalam rangka mengangkat objek wisata danau untuk dikenal oleh masyarakat yang ada di Jambi maupun dari luar Jambi. Dalam kegiatan lomba pacu perahu ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana di tahun ini lomba pacu perahu diikuti oleh Kabupaten Mwaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan total sebanyak 23 perahu. Selain itu, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan ketek hias dari berbagai kecamatan yang ada di kota Jambi. Sejumlah parade ketek hias pun mewarnai kawasan wisata danau sipin. Seperti kecamatan Jambi Selatan dan kecamatan danau teluk, yang menampilkan ketek berbentuk angso duo, yang melambangkan salah satu ciri khas Jambi. Selain itu, juga ada ketek hias yang berbentuk pelaminan, bentuk naga, dan bentuk bangunan masjid Cengho. Wali kota Jambi, Syarifasa, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkenalkan tempat wisata danau sipin dan mencari bibit-bibit atlet kota Jambi. Saya insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan setiap tahun pasca COVID ini. Kita dua tahun terhenti dikatakan COVID. Mudah-mudahan ke depan nanti tidak ada COVID lagi, kita akan lanjutkan kegiatan ini. Sehingga akan mencetak bibit-bibit atlet dayung yang bisa berkompetisi di tingkat nasional, internasional. Sandi, Pimagang, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!